Palangka Raya All-Star sukses membungkam pangkalan pun Legend 2-0 pada rangkaian turnamen sepak bola U45 Piala Ketua Dewan Adat Daya Kalimantan Tengah 2023. Dengan hasil ini, Skarius membawa tim berjuluk kota cantik ini sebagai tim pertama yang melangkah ke semifinal pada Sabtu 18 Februari 2023. Bertanding di tengah cuaca panas yang menyengat tidak membuat permainan kedua tim menurun. Namun sebaliknya, alur serangan gencar yang diperagakan membuat barisan pertahanan mampu keeper harus ekstra keras menjaga gawangnya dari kebobolan. Namun dengan permainan taktis dan impresi Palangka Raya All-Star dengan kostum biru kuning, mampu menyarankan gol terlebih dahulu berkat kerjasama melalui permainan yang apik dan padu dari seluruh lini hingga unggul 1-0 atas pangkalan pun Legend dengan kostum biru putih. Dan hasil ini bertahan hingga waktu turun minum. Di babak kedua, saling jual-beli serangan tetap berlangsung dalam tempo tinggi. Terlihat pola kerjasama tim dari Palangka Raya All-Star mampu menusuk jantung pertahanan lawan. Hasilnya satu gol kembali merobek gawang pangkalan pun Legend dan skor menjadi 2-0. Meski tertinggal 2 gol, pangkalan pun Legend justru semakin bernapsu untuk menjaringkan gol. Namun pada laga 2x35 tersebut, Tuasit akhirnya meniup poluit panjang sekaligus selesainya laga ini. Menurut Kapten Palangka Raya All-Star, Gajali Rahman, timnya siap menatap laga semipinal mendatang seraya menyebut tidak ada strategi khusus yang diterapkan. Namun timnya berkomitmen menjaga kekompakan agar semakin solid dan padu. Strategi khusus tidak karena memang kita sudah terbiasa latihan dengan yang muda-muda di Palangka Raya. Jadi strategi apapun yang kita terapkan nanti tergantung di lapangan. Di dalam permainan mau seperti apa musuh itu kita bisa menggunakan strategi yang sesuai dengan yang di lapangan nantinya. Sementara itu menurut Humas SFL Legend Muhammad Nasir, menegaskan putaran akhir pada laga ini masing-masing satu tim di grup A Palangka Raya All-Star dan grup B Seranao Legend sukses melangkah ke semipinal. Kami dapat menyampaikan bahwa turnamen sepak bola piala Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah tahun 2003 yang sudah memasuki babak terakhir putaran grupnya. Dan hari ini merupakan putaran terakhir untuk grup A separoh dan grup B separoh. Kenapa dikatakan kemudian grup A kita tahu bahwa yang sudah memastikan diri masuk ke babak semipinal adalah All-Star Legend, All-Star Palangka Raya. Sementara di grup B sudah memastikan masuk ke babak semipinal adalah Seranao Legend. Tinggal dua pertandingan besok untuk menentukan keseluruhan dari turnamen ini di putaran terakhir di babak penyisian grup. Nasir memprediksi laga semipinal yang nantinya diikuti empat tim tentunya akan berlangsung seru sebab semua tim memiliki pemain dengan kualitas dan teknik serta fisik yang hampir merata. Dari Sampit, Kabupaten, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, Ainyus melaporkan.